Halo, selamat datang di film B Hari ini Gue mau kasih satu tutorial Ke kalian Tutorial dasar Premiere Pro Disini gue pake Premiere Pro CC 2017 Kenapa gue pake Premiere Pro CC 2017 Karena ada Optical Flow Dan Lumetri Color Oke, jangan khawatir Kalo kalian pake versi Adobe Premiere Pro CC 2014 Atau CS Itu tidak berpengaruh kepada tutorial ini Karena disini gue bakal kasih ke kalian Tutorial dasar yang bisa diterapkan di software Premiere Pro Berapa aja Oke, disini ada Welcome to Adobe Premiere Pro Disini ada Open Recent Item Disini tempat video-video yang sudah kalian buat Ada disini Kalo kalian belum pernah bikin video pake Premiere Pro Disini gak akan bakal ada isi apa-apa Cuma ada Open Project sama Open Team Project Disini ada Create New Create New Disini kita akan pilih New Project Kita kasih editing Desar Jadi disini Disini ada nama Lokasi Lokasi itu lokasi tempat Project kalian Disini general Jangan ubah apa-apa disini Dan disini scratch disk Mungkin disini Rada sedikit penting ya Kalo hard disk kalian full Jangan dipaksakan untuk menjalankan Premiere Pro Khususnya untuk video preview dan audio preview Aku saranin kalian pindah ke hard disk kalian yang masih lowong Yang masih kosong Karena kalo misalnya gak dipindah Itu bakal mengakibatkan lag Atau bahkan crash Dan itu sering Gue mengalaminya Oke disini Gue kasih nama editing dasar Penyempat penyimpanan di D Kita klik ok Oke disini Ada 4 panel 4 panel penting Project Project adalah tempat video dan audio kalian disimpan Sebelum dimasukkan ke timeline Sedangkan timeline Adalah tempat untuk menggabungkan beberapa video dan audio Menjadi satu ada disini Tempat kalian edit-edit Potong Masukkan efek dan lainnya Ada disini Program adalah tempat untuk menampilkan video-video yang ada di timeline Jadi beberapa video yang udah digabungkan bakal terlihat disini di program Sedangkan source Source adalah video yang sudah kalian masukkan kesini Itu akan ditampilkan sebelum di edit Ada disini Dengan cara klik 2 kali di video itu Oke Sekarang kita akan memasukkan 1 video Atau lebih tempatnya beberapa video Dengan cara Ada 2 cara ya File Import Bisa Maka import Begini Atau kalian bisa Dengan cara cepat Ada 3 cara Ada 3 cara Dengan cara begini Klik 2 kali Dan memasukkan video-videonya Atau Klik and drag Misalnya kalian memasukkan video Satu ini File Klik and drag disini Dan langsung masuk Oke Oke Kali ini gue mau masukkan dengan cara klik Double klik di project Bisa memasukkan beberapa file ya Format file kayak audio Video Gambar GIF Kalian gak bisa masukkan presentasi kesini Cuma 3 elemen itu Gambar Video Dan Suara Oke Import Sebelum memasukkan ke timeline Bisa kalian edit dahulu disini Untuk menetapkan Dimana Titik awal Dan dimana titik akhir Misalnya Aku memasukkan Oh my god Misalnya aku memasukkan videonya disini Dari sini Dari sini Kita klik Mark in Dan untuk titik akhir Kita klik Mark Out Dan kita masukkan kesini Bam Ini Untuk memasukkan video yang udah kita masukin Kesini ya Kalian bisa juga membuat Sequence baru Masukkan sequence baru Berguna untuk Misalnya video kalian 720p Kalian mau Video kalian lebih besar 1080p Bisa Tapi dengan Sequence baru Atau Bisa kalian Edit sequence Sequence setting Kalian bisa memasukkan Ukuran video Misalnya video kalian besar Mau kalian kecilkan Bisa ada disini Kalian kecilkan Kalian kecilkan Atau FPS nya mau kalian kecilin Yang tadinya 30 fps Jadi 24 fps Bisa kalian edit disini aja sendiri Oke Ada Misalnya kalian mau Masukkan New sequence Bisa Disini Disini ada beberapa format Atau codec Tergantung Apa yang kalian pakai Misalnya DSLR ARRI AVC Handycam Atau Atau Mungkin Webcam Tergantung Codec Dari kamera kalian Kalian bisa ngeceknya Di VLC Di Codec nya Disini Kalian bisa pilih Misalnya kalian pakai DSLR Tinggal kalian Klik Digital DSLR Kalian lihat Ukuran video kalian Apa aja Misalnya ini Begini Ini tampilan New sequence Sedangkan kita memakai Sequence dari Bawaan Footage camera kita Yang mudah kita masukin Disini ada Tools Apa aja Disini ada Selection tools Ini gunanya untuk Memindah-mindahkan Tapi untuk memindahkan Cuma satu video Untuk memindahkan dua video Biasanya memakai Shift Atau Drag Shift Klik Ini kan kita klik Shift Klik Bisa Atau dengan Block Dan kita Geser kanan-kiri Bisa Disini ada Razor tool Razor tool Berguna untuk Memotong video Misalnya kita mau Membuang Di bagian sini Sudah Klik Di ujung yang kita Mau potong Dan ujung yang kita Mau potong juga Disini kita klik V V adalah shortcut Untuk Selection tool Delete Langsung kita Pecek delete Udah Misalnya kita pecek delete Dan kalau misalnya Ruang ini Gak kalian Hilangkan Akan hitam Begitu Cara menghilangkannya adalah Ada dua cara Klik kanan Ripple delete Atau Klik Dan drag Disini kalau misalnya Kalian tidak mengaktifkan Snap Kalian gak bisa Kayak langsung Nempel Kayak tadi Kalian harus Mempaskannya dulu Sampai benar-benar Baru Plug Baru bisa Kalau misalnya Kalian aktifkan Snap Kalian bisa langsung Tap 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 Langsung nempel Oke Disitu Disini ada Move Ada hand tool Hand tool gunanya untuk Melihat ke kanan Dan ke kiri Disini juga Kita bisa melihat Bisa memperjelas Gelombang suaranya Atau waveformnya Kita bisa zoom ini Misalnya kita Mau motong Di daerah yang sebelah Kecil Kecil banget Kita gak bisa Gak bisa dong Potongnya langsung disini Misalnya kita Potong disini Oh no Gak bisa Harus ada disini Jadi kita harus Men zoomnya dulu Cara zoomnya Adalah Klik Pencet tombol Alt Dan scroll Up Ini untuk Men zoom Dari Sini Dari timeline kalian Dan kita bisa Memotong Bebas Misalnya kalian Mau lebih kecil lagi Bisa Kalian tinggal Kalian zoom lagi Tapi kalian Tidak bisa Lebih kecil lagi Karena ini Emang udah Paling kecil Oke Dan Kita juga bisa Melihat Beberapa Beberapa video Bukan beberapa video Kayak Previewnya gitu Disini Dengan cara Kursor ini Kita arahkan ke Kita arahkan ke V1 Misalnya video kalian ada di V1 Berarti kita Arahkan ke V1 Baru kalian Klik Alt Scroll up Kalian bisa melihat Tuh disini Bagian video yang ini Dan disini Bagian ini Kalian bisa melihat sendiri Kalian mau lihat Gelombang suaranya Bisa juga Sama seperti tadi Arahkan ke A1 Alt Scroll up Untuk melihat Gelombang suaranya Karena disini Troll over Gelombang suaranya rata Kalau kalian Suaranya Standar gitu Bakal kelihatan kayak gini Kayak ada Zigzag Zigzag gitu Oke Disini Kita akan coba Edit Beberapa video Yang udah Gue pake Disini Disini Kalian bisa Memisahkan Antara Kalian bisa Memisahkan Antara Audio Dan video Misalnya Dengan cara Misalnya Kalian Gak mau Disini tuh Suara Maunya suara Dari video ini Tapi Videonya Dari video ini Kalian bisa Klik kanan Unlink Jadi kalian bisa Menghapus Audionya Menghapus Videonya Atau menghapus Audionya Tergantung selera Kalian juga Apa gunanya Tool-tool Yang ada disini Resultur Untuk Memotong Razor Razor Bukan razor ya Razor Pen tool Pen tool Biasanya Digunakan Untuk Ada Kayak Suara Gitu Dia Ada Kayak Garis kuning Biasanya Itu Opacity Kalian bisa Menaik Turunkan Opacity Pakai Ini Pake Pen tool Ini move tool Untuk Menggeser Kanan Kiri Kanan Kiri Ini Berfungsi Sama Fungsinya Dengan Jika Kalian Memakai Ini Untuk Menggeser Kanan Kiri Bisa Kalian Pakai Scroll Di mouse Scroll Scroll up Untuk Kesebelah Kiri Scroll down Untuk Sebelah Kanan Ini Untuk Zoom Zoom Sama Juga Tadi Out Scroll Up Zoom Zoom in Scroll Out Scroll down Untuk Zoom out Apa gunanya Ini Red Stretch tool Red stretch tool Untuk Memperpanjang Durasi Memperpanjang Durasi Disini Bukan Yang tadinya Videonya Satu menit Bisa jadi Dua menit Tanpa Jol Nambah Durasi Enggak Stretch tool Itu Ada Kelebihan Dan Kekurangan Stretch tool Itu Melebihkan Durasi Tapi Memperlambat Video Misalnya Ini Disini Itu Videonya Normal Begini Kalau Kalian Stretch tool Videonya Akan Tambah Panjang Tapi Dia Akan Slow Motion Dan Dia Bakal Menjadi Pelan Si Videonya Oke Itu Untuk Ripple Edit Ripple Edit Itu Kayak Gini Nih Kalian Menggeser Kekan Apa Kalian Memotong Video Tapi Disini Tidak Kosong Langsung Mepet Kekiri Jadi Otomatis Nempel Gitu Kalau Pakai Ripple Edit Kalau Pakai Rolling Edit Itu Begini Nih 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 Tergantung Dimana Yang putih Ini ada Misalnya Di sebelah Kiri Berarti Dia akan Memotong Yang sebelah Kiri Dan Memperpanjang Yang sebelah Kiri Kalau Yang putih Ini Ada Di sebelah Kanan Dia akan Memotong Sebelah Kiri Memotong Sebelah Kiri Memotong Sebelah Kiri Dan Memperpendek Sebelah Memotong Sebelah Kiri Dan Memperpanjang Sebelah Kanan Kalau Ke arah Yang sebaliknya Memperpendek Sebelah Kanan Dan Memperpanjang Sebelah Kiri Begitulah Kita udah Njelasin Tools Yang ada Disini Ini Slide Tools Itu Gunanya Jadi Si video Ini Mau digeser Kesini Tapi Tetap Durasinya Tetap Nih Tuh Tetap Ada disini Tapi Tergantung Seberapa Panjang Video Ini Misalnya Video Ini Emang Panjang Segini Tuh Bisa Ditambahin Bisa Dikurangin Lagi Berarti Udah Si Videonya Emang Udah Sampai Sini Doang Nih Nih Begitu Kalau Ini Untuk Untuk Memindahkan Sejajar Semuanya Ke Sebelah Sejajar Ke Kiri Sedangkan Ini Memindahkan Sejajar Ke Kanan Kalau Ini Sejajar Ke Kiri Gitu Oke Udah Semuanya Gue Jelasin Disini Sekarang Gue Akan Jelasin Bagaimana Cara Menambahkan Efek Ke Video Kalian Caranya Gampang Tinggal Tergantung Disini Misalnya Biasanya Ada Disini Klik Panah 2 Disini Efek Disini Tersedia Preset Lumetri Preset Audio Preset Audio Efek Audio Transition Video Efek Video Transition Preset Adalah Preset Yang Kalian Tambahkan Sendiri Ke Premiere Pro Sedangkan Lumetri Preset Adalah Warna Audio Preset Adalah Audio Efek Adalah Efek Buat Audio Audio Transition Adalah Transition Buat Audio Video Efek Buat Video Transition Transition Untuk Video Kalian Oke Sekarang Gue Bakal Masukin Satu Transisi Dasar Yaitu Dissolve Nih Jadi Yang gue Mau Adalah Transisi Dari Hitam Ke Video Berarti Kita Masukkan Cross Dissolve Begini Kita Bisa Menyesuaikan Cross Dissolve Misalnya Cross Dissolve Ini Terlalu Panjang Kita Bisa Kita Pendekkan Dengan Cari Sampai Si Ujung Itu Berbentuk Begini Kurung Tutup Dan Ada Kotak Kecil Yang Dibagi Dua Jadi As Gini Set Gitu Jadi Gue Mau Gini Ini Terlalu Pendek Gue Mau Gini Gini Dan Di Bagian Sini Gue Mau Si Videonya Kayak Acara Acara Celebrity Gitu Yang Dia Keputih Gitu Gini Caranya Kita Masukkan Additive Dissolve Gini Di Bagian Sini Mau Transisi Lembut Dari Dua Video Itu Saling Bertumpuan Opacity Nya Begini Sret Gitu Di Bagian Sini Gue Mau Masukin Transisi Slide 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 Begini Slide Sret Oke Tutor Itu Cara Memasukkan Transisi Dan Apa Ini Garis Merah Kuning Merah Kuning Di Atas Ini Merah Artinya Ngelag Kuning Artinya Standar Dan Ada Satu warna Lagi Warna Hijau Warna Hijau Itu Begini Penampakannya Oke Cancel Nih Begini Ini Hijau Hijau Artinya Lancar Tanpa Ada Ngelag Gitu Jadi Kalau Kalian Mau Sudah selesai Edit Mau kalian Preview Video Usahakan Kalian Post Render Post Render Dulu Tapi Ingat Hardisk Harus Kosong Karena Post Render Itu Memerlukan Space Di Hardisk Oke Disini Kita Juga Bisa Menon Aktifkan Ini Menon Aktifkan Suara Dari Mereka Ini Gak Perlu Di Unlink Terus Di Delete Satu Satu Gak Perlu Sini Ada Mute Track Dan Solo Track Mute Track Untuk Membisukan Si Video Ini Misalnya Gini Disini Kita Mute Tapi Disini Normal Begini Jadinya Ini Mute Ini Mute Kan Dan Disini Berbunyi Oh my god Dan disini Mute Lagi Gini Dan Kalau Misalnya Kalian Solo Solo Itu Cuma Untuk Solo Itu Artinya Cuma Suara Ini Doang Suara Yang Lain Gak Ada Walaupun Kalian Gini In Walaupun Tidak Kalian Mute Suara Ini Tetap Dia Sendiri Yang Jalan Dan Ini Tanpa Mute Ya Tuh Gitu Tanpa Mute Kalau Kalian Solo Track Berarti Cuma Satu Doang Yang Nyala Audionya Oke Gimana Cara Memasukkan Efek Untuk Audio Sama Cara Memasukkan Efek Untuk Video Tadi Tinggal Kalian Klik Dan Drag Saja Misalnya Kalian Memasukkan Audio Effect Bus Lebih Kencang Atau Band Itulah Suaranya Wow graft Gitu Dan Bisa Juga Kalian Masukkan Transisi Transisi kayak crossfade Ini crossfade Crossfade itu dari kecil Ketinggi gitu Dari kecil ke Dari volume 0 ke volume 100 Dari 0 ke normal Kalian bisa juga cari Efeknya disini ya Disini ada kolom pencarian Dissolve Cross dissolve Oke Dan kalian bisa Seperti yang tadi gue bilang Kalian bisa menonaktifkan ini Cara di mute Dan kalian masukkan Audio yang kalian mau Masukkan disini Nih Cara masukkan audio Sama seperti masukkan video tadi Tinggal klik dan drag Jangan ditaruh disini Kalau ditaruh disini Ini bakal menimpa Audio dari video kalian Masukkan Audionya di bawah File audio video kalian Dan disini Kita bisa Menambahkan text Dan kita bisa Mengubah warna Untuk mengubah warna Jangan langsung ke videonya Tapi Biasakan Menambahkan adjustment layer Karena dengan adjustment layer Kita bisa Mengubah opacity Dari warna Dari warna Yang sudah kalian masukkan Cara Memasukkan Tulisan Itu memakai title Title Masukkan disini Misalnya Misalnya gue mau Masukkan tulisan Vita Nova Dan jangan khawatir Dan jangan khawatir Hitam ini adalah Hitam dari Background video Background di Timeline kita Kita bisa menambahkan Background untuk ini Caranya Difill disini Difill background Nih background Kita bisa menambahkan Background hitam Disini gue gak mau Pake background ya Kita juga bisa Menambahkan shadow Kita masukkan Vita Nova Dan kita juga bisa Masukkan efek Di Situ Di tulisan kita Kita bisa menduplikat Dua teks ini Eh kita bisa Menduplikat teks ini Dengan cara Klik Terus Tekan out Geser Kemana kita mau Copy teksnya Kalau udah Ini bakal Copy Tapi Kita harus Mengubah Si tulisan ini Kalau misalnya Si tulisan ini Enggak kita ubah Berarti Tulisannya bakal sama Dengan yang sebelahnya Kita ubah Jadi indah Karena namanya indah Indah Ini Ini Jadinya Ini Terus disini Gue punya sample audio Audio gratisan Kita bisa masukin Efek Kayak Dissolve Gitu Tapi Disini namanya Constant power Kayak volume 0 Ke volume 100 Gitu Jadi dari kecil Ke besar Gitu Gitu Jadi mungkin Kita bakal Ambil audio Yang ada disini Kita kasih constant power Di ujung Di ujung Dan hasilnya Gini Dia dari Turun Ke atas Tutorial ini adalah Tutorial dasar Diingat lagi Ini tutorial dasar Untuk tutorial-tutorial Selanjutnya Kalian bisa subscribe Channel ini Atau mungkin Kalian bisa melihat Di channel-channel lain Seperti Anjesmaradita The net Film riot Film riot itu Dia Lebih ke advance Agung Hapsah Channel Agung Hapsah Dia Tutorial dasarnya Emang bener Mantep Gitu Ini Hasil Dari video kita Yang udah Kita buat Oke Oke Sekian video dari gue Jangan lupa Klik Subscribe Like Comment Atau kalian mau Tutorial-tutorial Selanjutnya Atau kalian mau request Tutorial Kayak Sam Calder Mungkin Sam Calder juga Udah banyak Mungkin tutorial-tutorial Lain Tutorial Premiere Pro After Effects Audacity Atau apa gitu Kalian minta Mungkin bisa Gue share ke kalian Semua Oke Jangan lupa berbagi Berbagi Oke Till next time And Be creative Lamb Bay